Kronologi bus rombongan dosen Universitas Pamulang tabrak rambu-rambu di Tol Cipali. Kecelakaan kembali terjadi di Tol Cipali, Rabu, 24 Juli 2024, malam. Bus pengangkut rombongan dosen Universitas Pamulang, Unpam, Tangerang Selatan, Tangsel, diduga menabrak tiang. Informasi diihimpun, kecelakaan ini terjadi pada Rabu malam sekitar pulul pukul 21.41 WIB di KM 176. 300, B, Tol Cipali memakan korban. Seorang penumpang yakni Sarwani yang diketahui sebagai Direktur Paskasarjana Unpam Tangsel ini tak terselamatkan. Ia meninggal karena kecelakaan tersebut. Tribunews.com menerima video kesaksian yang diduga salah satu penumpang bus pengangkut yang mengalami kecelakaan ini. Kecelakaan terjadi di KM 170 berapa di Majalengka, kata suara di video yang diterima tribunews.com. Dalam video itu menunjukkan ada seperti tiang besar atau penyanga rambu pendahulu petunjuk jalan, RPPJ, berwarna putih jatuh menyentuh aspal. Ada dua versi kronologis kecelakaan bus pengangkut dosen Unpam ini. Jika dari suara diduga korban selamat yang ada di dalam bus menyebutkan tiang RPP di lokasi kejadian jatuh lalu ditabrak bus. Kecelakaan ini karena ada tiang besi jatuh jadi bus kita nabrak ini. Demikian suara di video tersebut. Sementara dari keterangan kepolisian yang beredar, ini merupakan kecelakaan tunggal di mana bus menabrak riang RPP. Bus yang dikemudikan Agus Nuryanto ini pada Rabu malam melaju dari arah Palimanan menuju Cikopo. Kanit Namsat PJR Polda Jabar, AKP Anang Suryana dalam keterangan laporan mengatakan bus berisikan 33 orang berikut pengemudi yang mengangkut rombongan dosen Unpam. Diduga bus menabrak tiang RPPJ yang berada di median. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!